Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak beredar cerita tentang kejadian aneh yang dialami jamaah Bagi yang sedang haji maupun umroh di tanah suji Khususnya di dekat kabah Namun ternyata hal ini bukan hanya cerita Karena ini adalah sebuah kisah nyata yang memang benar-benar dialami oleh para jamaah haji dan umroh saat di dekat kabah Beragam kejadian aneh di dekat kabah yang dialami oleh sebagian jamaah Yang sudah pernah naik haji dan umroh ke Mekah dan Madinah Ternyata adalah sebuah kisah nyata Sudah bukan rahasia lagi jika di kalangan jamaah haji dan umroh khususnya dari Indonesia Sering mengalami kejadian aneh di dekat kabah yang bisa berupa apa saja Banyak anggapan bahwa kejadian aneh ini adalah balasan atas perbuatan kita sendiri Bahkan sejumlah kejadian aneh tak terduga pernah terjadi di dekat kabah Berikut adalah daftar 5 kejadian aneh di dekat kabah 1. 5 kali naik haji tapi tidak melihat kabah Salah satu kisah atau kejadian aneh yang dialami oleh seorang jamaah haji adalah Seorang yang pergi haji hingga 5 kali namun dia tidak melihat kabah Kabah yang ada di Mekah merupakan qiblat bagi umat muslim di seluruh dunia Di tempat ini segala peribadatan akan dilipat gandakan pahalanya Begitu pula dengan dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah SWT Para ulama banyak mengingatkan agar jika seorang berangkat haji untuk berniat baik dan harus menggunakan uang yang halal Namun banyak yang mengabaikannya Salah satunya adalah jamaah haji yang sudah 5 kali berangkat haji namun tidak bisa melihat kabah Ada seorang ibu dan anaknya yang baru saja tiba di Mekah untuk melaksanakan haji Sang anak langsung menangis saat melihat kabah Namun sang ibu justru kebingungan di tempat tersebut Ternyata karena ibu ini tidak bisa melihat kabah Bahkan selama berada di kota Mekah ibu ini tidak bisa melihatnya Hal ini kemudian diulanginya tahun berikutnya Namun dia tetap tak bisa melihat kabah Bahkan ibu ini memutuskan untuk naik haji hingga 5 kali Namun tetap saja tidak bisa melihat kabah Bingung dengan kejadian yang menimpah sang ibu Si anak kemudian bercerita kepada seorang ulama Rupanya saat sang ibu masih bekerja sebagai perawat Dia sering menyiksa maya di rumah sakit sebagai pelampiasan rasa kesalnya Namun celaka si ibu keburu meninggal dunia sebelum sempat bertoba dari dosanya ini Bahkan setelah dikuburkan makamnya terus menyempit Ini terjadi karena perbuatannya 2. Sendiri di depan kabah Kejadian aneh ini terjadi karena virus pandemi yang melanda dunia Menyebabkan kabah untuk sementara ditutup dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh Penutupan dilakukan sejak 20 Maret 2020 setelah virus COVID-19 merebak di Arab Saudi Oleh karenanya tidak seorang pun jamaah yang mendekati kabah apalagi setelah makah lockdown Beberapa waktu lalu beredar foto seorang petugas kebersihan sebagai satu-satunya orang yang dekat dengan kabah Dalam narasi postingan itu dituliskan dia adalah orang yang dipilih Allah untuk duduk di sana saat kabah sangat sepi Meski masjidil haram ditutup oleh pemerintah Arab Saudi Namun ratusan petugas kebersihan tetap dikerahkan untuk melakukan sterilisasi di area kabah Kisah aneh selanjutnya menimpa seorang wanita yang koma saat menginjakkan kaki di Mekah Kisah ini diceritakan oleh seorang yang sudah menetap selama 9 tahun di Mekah sambil mengurus jamaah haji dan umroh dari Indonesia Kisah ini terjadi saat si wanita ini sedang mengurus rombongan jamaah haji saat berada di Bandara Jeddah Kemudian rombongan jamaah haji tersebut dibawa ke Madinah dan ada seorang wanita yang tiba-tiba jatuh pingsan Ini terjadi saat dia tiba di Madinah Semua jamaah terlihat sangat panik atas kejadian tersebut Wanita ini kemudian dibawa ke rumah sakit Madinah Tiba di rumah sakit Madinah, wanita ini belum juga sadar Berbagai upaya telah dilakukan oleh dokter Namun sia-sia, wanita ini tetap saja tidak sadarkan diri Kemudian wanita ini dirujuk ke rumah sakit Abdul Aziz Jeddah Karena selang dua hari belum juga sadarkan diri untuk mendapatkan perawatan lebih intensif Namun usaha ini juga belum membuahkan hasil Bahkan hingga proses haji berakhir atau berselang 40 hari dari kejadian awal Dokter mengatakan bahwa kondisi wanita ini masih koma tapi sangat stabil Namun beberapa hari kemudian wanita ini mulai membuka matanya Dari sudut matanya yang terbuka, dia langsung menangis tanpa henti Melihat itu, pengurus haji ini kebingungan dan tiba-tiba saja wanita itu mengatakan Bahwa ia sangat ingin bertobat Kemudian dia pun bercerita kepada pengurus haji ini Semua yang dialaminya termasuk kenapa dia koma selama sebulan lebih Ternyata dia sudah menikah namun tidak pernah mengerjakan ibadah apapun Salat, puasa, dan amalan-amalan lain juga tidak pernah dilakukan Selain itu rumahnya penuh minuman beralkohol 4. Kehilangan uang Kisah aneh selanjutnya dekat kabah adalah Seorang jamaah yang kehilangan uangnya secara tiba-tiba Selama ini kita diharuskan untuk berkata jujur dan dilarang melakukan dosa-dosa lainnya Ketika berada di dekat kabah Pasalnya Allah pasti akan memberikan balasan langsung terhadap perbuatan tersebut Kejadian ini terjadi pada jamaah haji pada beberapa waktu lalu Saat itu dia sedang berzikir dan berdoa di depan kabah Mendadak dia mendapat telpon dari saudaranya di tanah air dan mengatakan Ingin dibelikan sesuatu di Arab Namun dia menjawab bahwa dia tidak ada uang untuk membelikan saudaranya oleh-oleh Tentu saja ia berbohong Setelah pulang ke maktab dia kemudian membuka kopernya Dan betapa kagetnya ketika dia membuka koper Uang di dalamnya sudah hilang tanpa tersisa sedikitpun Akhirnya dia harus menyelesaikan prosesi haji tanpa memiliki uang 5. Uang Haram Kisah adanya terakhir adalah Seorang jamaah yang pergi haji menggunakan uang haram Sejauh ini pakaian ikhrom seorang wanita kurang lebih sama seperti mukena Pakaian ikhrom ini sangat rapat dan tidak mudah tersingkap jika tertiup angin sekalipun Namun kejadian terbalik justru terjadi pada jamaah wanita asal Indonesia ini Dia mengaku pakaian ikhromnya beberapa kali tersingkap saat melaksanakan ibadah haji Padahal tidak ada angin yang meniup pakaiannya Kejadian ini terus-menerus terjadi dan membuatnya bingung dan dia pun bertobat Diketahui bahwa uang yang digunakan jamaah haji wanita ini adalah uang haram Itulah sebabnya ketika di dekat kaabah pakaian ikhromnya terus tersingkap Karena Allah ingin memberinya peringatan bahwa Berangkat haji haruslah menggunakan uang halal bukan sebaliknya Semoga kisah nyata kejadian aneh di atas bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita Dan dapat mengambalkan kebaikan dimanapun kita berada Wawlawawaklam pisau Nah pemirsa Insiklopedia Alfati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih